ya Selamat datang di channel Hong event Selamat datang juga teman-teman tukang dekor cake episode kali ini saya membuat lanjutan episode kemarin ya kan kita sudah buat apa namanya mainan atau fondant berbentuk masjid ya kemudian ada pohonnya nah ini sekarang saya aplikasikan ke kuetarnya nah saya tidak menunjukkan cara membuat bunganya lagi karena di episode yang sebelum-sebelumnya sudah ada silahkan lihat di channel yang lainnya ya yang ada pembuatan bunga ini nah ini adalah cara menghiasnya ini dah seperti ini nanti teman-teman bisa mengikuti step by step dari awal sampai selesai ya silahkan mengikuti ya Makasih pembukaannya lupa saya ngambil warna biru tua ini nampak seperti langit gitu ini aja oke kita akan mulai menghias tadi udah moles sekarang kita akan mengkarnir bagian atasnya ya atas kuekar yang bawah tidak saya karnir karena saya akan memberi bunga mawar kuncup semua disini jadi yang bawah ini tidak saya karnir yang saya karnir atas aja ya kita langsung nempelkan bunganya di sini ini saya bikin tiga warna ya Oke saya beri sedikit dasaran supaya tidak untuk dudukan bunga saja ini ini saya nata warnanya suka-suka ya karena saya pengennya yang jika teman-teman merasakan terlalu banyak bunganya untuk terlebaran eh teman-teman bisa mengurangi sendiri ya tapi saya kasih yang the best jadi hiasannya paling cantik maksudnya bukan paling cantik yang maksimal gitu ya jadi teman-teman kalau mau dikurangin is oke enggak papa nah ini saya akan memberi daun di kelopak-kelopak ini kemudian saya pakai warna dua warna untuk daunnya boleh pakai sepuit 69 atau pakai 352 boleh dua-duanya bisa ya saya beri dulu di sela-sela sini daun ini tatakannya kalau kurang besar ibu-ibu boleh teman-teman boleh kasih lebih besar ini kecil-kecil nanti saya pakai sepit daun yang kecil nanti saya ulang lagi kemudian saya mau hias atasnya sekarang bagian atas mesjidnya saya taruh di sini kalau sudah kering enak deh tempelkannya enak ini kan saya bikin langsung saya tempel jadi agak tricky agak apa namanya agak merdini tukul tukul nah tukul ya jadi kalau teman-teman bikin dikeringkan dulu seperti tadi ini udah kering nempelkannya enak ini kelihatan dimensi ya kemudian saya tempelkan sore tadi ini lepas saya sambung lagi kalau sudah kering enak ya ini yang masih pasah ini kita tinggal bisa menata di sini sehingga dimensinya kelihatannya aku punya di sini tergih banget ini belum kering ya teman-teman ya nanti kalau bikin harus yang kering beneran ini tadi tangganya ya nggak muat baturan ini udah sekarang saya mau kasih ketupat-ketupat ini handmade semua ya oke nah ini fokusnya di mesjid semua kemudian di sini saya tinggal nambahin sedikit rumput nanti saya kasih bunga kecil-kecil ya saya ambil bunga dulu ini saya mau kasih bunga kecil-kecil di sini ya 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 lanjut menghias ini sudah kasihi daun tadi sekarang saya mau kasih daun kecil-kecil saya potong dari ini aja nah ini kecil ya daunnya saya potong bentuk ujung ya bentuk ujung lancip gini ya ini saya ini saya sabar gini ibu-ibu mau hias bagus tuh harus sabar ya 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 jarang ya 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 ini untuk aksen aja di daerah tertentu di posisi-posisi tertentu ya hanya aksen kita beri titik-titik mulai kasih titik-titik kecil-kecil sini juga Oke ini aku akan akan selesaikan contohnya ini seperti ini sama nanti kita hias keliling sampai selesai ya selamat menikmati